Intro Persiapan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ di Kutai Kartanegara sudah mencapai 90% baik itu dari segi arena pertunjukan hingga pada kesiapan pembukaan nantinya Saat ini pihak panitia melakukan pemasangan panggung arena utama MTQ di halaman Masjid Sultan Sulaiman Tenggarong serta di sejumlah tempat yang akan menjadi lokasi perlombaan dengan total keseluruhan 9 lokasi pertunjukan yang dipergunakan dalam perlombaan tersebut Mari kita berbondong-bondong untuk menonton lomba yang kita sebarkan ada 8 titik lomba dan kita hadir, kita sukseskan dan tidak kalah pentingnya Insya Allah sebelum pembukaan MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara akan menengarakan zikir dan tablik akbar bersama Sheikh Ali Zbear dari Jakarta yang kita undang nanti itu pada tanggal 20 Mei jam 8 di arena utama Tak hanya itu saja, panitia juga telah merampungkan persiapan terkait akomodasi bagi peserta dengan menyediakan 11 hotel dan lebih dari 300 kamar untuk kapilah dari 10 kabupaten kota di Kaltim yang berada di sekitar kota Raja Tenggarong Tahapan pelaksanaan MTQ Kaltim ke-38 di Kutai Kartanegara ini dimulai dari tanggal 20 hingga 28 Mei nanti Acara ini juga dibingkai dengan parade yang menampilkan adat budaya masing-masing daerah kapilah Kabupaten Kota Kita meriahkan kegiatan MTQ di Kota Tenggarong Tolong kita sudah sebarkan surat-surat kepada RT untuk Kota Tenggarong kepada Lurah, kepada Camat untuk memasang umbul-umbul dan membersihkan masing-masing di lingkungannya Panitia Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan memfasilitasi ekonomi kerakyatan melalui pasar UKM Rakyat yang diisi oleh 10 kabupaten kota untuk memasarkan produk serta kuliner khas daerah masing-masing Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi memberitakan